Ganteng aku dong, Pemil. Aku takut kamu nyasar nanti. Kita ini jalan di atas. Sayur-mayur. Sayur-sayuran. Pedus ya. Enak. Jadi, selamat malam. Hadirin dan hadirat. Ini malamnya. Baru pulang banget nge Mas Emil. Aku langsung cegat. Karena tanggung. Kalo mau. Dari ke Gersik. Tapi yang di ujungnya. Nah, aku pengen celik Mas Emil sebentar. Karena kebetulan yang memang di rumah udah mau habis. Nah, kalo deket rumahku tuh ada satu pasar yang memang bukanya malem. Jadi memang namanya emak-emak walaupun ada asisten rumah tangga. Kalo yang gak pas belanja besar, aku biasanya nyuruh mereka. Tapi kalo pas yang pengen belanja banyak tuh. Nikmat gitu kalo akunya juga ikutan belanja. Jadi hari ini Mas Emil mau. Mau mengenang ya. Jadi awal-awal menikah tuh kan namanya masih pengantin baru. Masih cinta-cintanya ya sayangnya. Jadi kalo belanjanya suka ditemenin aku ya Mas. Sekarang masih cinta gak? Oh sekarang masih cinta berarti. Yuk, yuk, yuk. Kok tengah malem gini emang ada yang jualnya? Ada sayang. Aku juga baru tau dari sesama ibu-ibu. Makanya penting banget rumpi sama ibu-ibu. Tapi rumpi yang berfaedah ya. Aku tau pasar ini tuh dari ibu-ibu yang rumahnya deket sama aku. Bu, ibu kalo belanja dimana? Biasanya belanja di pasar Soponyono atau di Pucang. Ini jauh banget bu. Ada lo lebih deket di rumah tuh pasar Jagir. Tapi dia bukanya malem. Hah kok bukanya malem tuh? Iya. Jadi kalo saya sih lebih enak. Soalnya kan kalo malem kan gak panas gitu katanya gitu. Sekali aku coba langsung ke tagihan. Dia itu belanjanya jadi Mas. Nanti tuh belanjanya tuh ini. Gak bisa yang cuma bayam satu ikat gitu. Enggak, ikatannya beda. Gede gitu. Nah di rumahku kan banyak orang. Kalo masak kan sekali banyak. Jadi itu enak banget. Sek-sek aku pake. Mas Emil. Kita ini tujuannya belanja bukan sidak ya? Iya. Sidak harga-harga. Ya? Kerja dong ini? Maksud aku? Iya kan hidup kita kan sekarang. Apapun jadi kerjaan. Iya kan? Ntar kalo kamu udah mulai sidak-sidak. Aku melipir deh. Kalo gitu aku kelain deh. Pusing aku. Kenapa kamu belinya disitu? Tergantung jamnya. Kalo misalnya aku bener-bener mau harus belanjanya pas jamnya pagi. Ya pagi aku ke Sofonyono atau Kucang. Tapi kalo. Kalo ya kayak sekarang. Aku sempetnya malem. Ya udah. Cuman yang bukan malem. Yang aku tau cuma jagir aja. Aku. Yang aku dateng langsung tuh tiga kali. Tapi mbak-mbak sering aku. Minta kesitu juga. Kalo misalnya. Malem-malem begini? Tapi gak semalem ini sayang. Ini udah paling malem ini rekor ya? Nah kalo aku yang pertama kali ini. Karena tadi hujan kan. Aku gak pernah semalem ini. Jadi dulu kalo di jagir tuh biasanya. Jam-jam tujuh, lapan, sembilan. Itu tuh ya yang basah-basahnya masih dikit. Tapi sayur-sayur udah banyak. Itu dia satu ikatnya segitu pak. Hmm. Sebongkoh gitu loh. Kita udah jadi kayak ini dong. Kayak kambing gitu. Enggak. Karena di rumahmu banyak orang. Masak untuk. Temen-temen Satkol. Udah. Tim Rumga. Oke. Terus kita cari parah-kir dulu ya. Halo Bu. Malem. Malem. Mas, maaf yang jual ikan udah ada belum? Oh sebelah situ. Makasih. Oke, makasih. Oke, makasih. Makasih. Oke, makasih. Bapak. Oh, cumi yang ini. Anakku suka banget nih. Cuminya pinten pak. Yang ini. Kalau yang ini? Empat lima. Wow, murah. Aku mau dua kilo pak. Ini ikan apa ya pak? Udah pesanan orang mungkin? Patin ya? Patin. Udah pesanan orang mungkin ya? Udah pesanan? Udah pesanan orang? Iya. Buatan ya? Bisa dibeli langsung gini ya pak? Ini ya? Oke. Memang jualan nih? 8 jam? Malam aja pak ya? Malam sampai pukul 8. Pagi ya? Wow. Gimana? Pembelinya lancar sekarang? Alhamdulillah. Harga-harga naik gak? Kan naik semuanya. Semua ya pak? Dari, dari. Pembeli gak mau naik. Iya makanya. Pembelinya gak mau naik. Tapi belinya kulakannya naik. Gepun gitu aja. Katertuan. Masya Allah. Ikan pari ya bu. Eh mbak? Semua ini ikan pari. Masya Allah. mau sayang kesukaannya dia tapi aku nggak bisa masaknya mbak dipenyet terus di apa itu digoreng aja coba deh kamu suka bagian apanya Mas apa aja sih enak aja yang ini kayaknya banyak ya maulah Bu ini berapa banyak 5 ya udah coba halo halo alhamdulillah alhamdulillah sehat aku mau Mas mau tulangan ada tulangan kaki jual gimana kekil ini itu apa kotor seperti 60 30.000 kalau disi set iya orangnya kok itu dikaburi aku mau kotor kalau kotor lebih enak kalau aku bisa di sedih mau ya weh mau yang kotor Wow nggak apa-apa tapi dipotongin ini bisanya cuma dipotong jadi dua kalau enggak apa-apa ya enggak apa-apa grup-grup gitu enggak gua gini ya oke sama ini ya ini bisa ini deh siap ya oke sama lidah yang siap angkat-angkat mahal sama lidahnya Yomar siap aku ngilu jual jagung ya Pak ya jualan jagung ya ntar beli enggak apa-apa mau minta temenin anakmu suka Mas nah enak itu enak anaknya suka yang laki-laki suka ini yang mana ya Bapak pilih Hah emang ada bedanya Pak bedanya beda apa Pak bedanya Pak bedanya manis jagung malang ini asli aku mau yang manis satu kerasa gitu ya iya Wow Wow tapi aku dikasihin kerasa yang banyak lagi Biar tak bagiin siap langsung nikau pinten ya ustaz kekortingan nih ada promosi nih ois promosi kebuner kebuner wakil ya wakil kebuner dari mana nih Pak dari Malang oh iya dari Malang katanya manis jadi aku tambah manis nanti Biasanya kalau aku belajar sendiri enggak selama ini banyak fansnya makasih Pak ya kayaknya dari Pintang ini ya iya waww mau sayang boleh Pak Pinten Pak ke Sameniko Pinten Pak jangan yang kekecilan ha bisa digambat Pak Tunggu dia ini apa yang apa Tocon mau yang segede gitu mau nggak Pak aku tak ambil yang itu ya nggak usah udah buatan usah Pak mau nggak penglari saja mau gandeng aku dong Pak Emil aku takut kamu nyasar nanti yuk mana yuk yuk situ kali Pak ini lemonnya lemon lokal atau bukan lokal ini lokal tapi kok segede-gede-gede ya Pak lokal loh Sayang ini iya 60 mau Pak berapa kilo 1 kilo isinya berapa kilo 7 6 8 9 enggak ampun Pak itu aja aku masih ada udah kamu tungguin sini kalau mama tuh gitu kalau belanja ini Pak Emil aku belanja ke situ mau ini mau apa Pak meniko mas meniko mas ini kalau ampun pun udah bisa dicampurin nggak atau beli satu atau beli satu-satu bisa mas dicampurin ya mas nah ini berapa segini 5.000 5.000 wow ini bisa beli segini ya atau setengahnya bisa segini kan ibu ini berapa sekilo sekilo banyak banget kalau setengah ya 7.000 banyak banget ya kali ya kalau sekilo ya Mbak setengah dia Mbak setengah enggak ya setengah 8.000 Mbak iya nggak apa-apa mas Emil ini harga 13.000 doang yang ini 4.000-5.000 mew mew kan kita ini jalan di atas sayur-mayur di atas sayur-sayuran oke pak berapa ibu? berapa ibu? sekilo tak? sekilunya? sekilunya? 20? oh oke mau pu? sekilo mau sekilo tuh banyak segini Pak ya misalnya cabe beliin bawang seledri mas itu itu apa daun itu daun bawang tolong itu mas itu loh bukan yang gede nya yang gede? kalau ada seledri nya juga kasian ntar dulu takut salah ya brokoli ih brokoli aku mau brokoli ada jamur juga ya? ada jamur juga ya? jamur pancing ada mau? jamur kan? kumping ada pancing? berapa? 2 plastik itu loh mbak berapa sih? enggak kalau ini sekilonya banyak gak? satu kilo paling isi 4-5 ya mau sekilo deh mbak oh oh omjek omjek permisi permisi ya sayang ya ini kecombrang aku mau kecombrang ini enak sekali aku tak mau ini 3 berapa? 2 ini capek sayang? beginilah kehidupan kita capek ya kamu ya? yuk dari gresik udah sambur enoknya gak pake? enokin buatan gak suka mbak bubur bubur ini bubur bubur ini bubur bubur ini bubur 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 kamu barat numpel ini bubur ini segera Halo guys Hai Mangga Makasih Hai Aku minta dua mas Makasih ya Aku ngambil dua Iya 10.002 10.002 Oh gitu Matur so on Pak selfie duduk Yuk selfie Makasih Begitulah hari ini saya Kalau kesini tuh selalu puas Selalu puas Karena aku belanjanya Dapet Lumayan banyak Terus orangnya disini ramah-ramah Dan pilihannya banyak sekali Jadi Kayak tadi aku beli ke Comerang tuh Kayak menemukan pujaan hatiku Tau gak Karena susah banget nyarinya Begitu Wah Ada nasi goreng guys Mas dibungkus Berapa? Pedas Yang pedas Satu Dua Lama tuh Cepet kan Berapa lagi ngantrinya Ini sudah selesai Udah Oke Beli lima Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Mas Pak Emil kayaknya Kesapean guys Biasanya Kalau aku kan ke sini Tadi aja tuh Udah Ampe aku Nunggunya tuh Lama Gitu loh Karena Pak Emil Jalannya lama Kasian Nah Tadi Ampe Kasian Hampir tumbang Dia duduk Kasian Tumbang ya Kan aku mau makan nasi goreng Udah Masya Allah Sebetulnya aku uang belum habis Belum pulang Tapi Berhubung ngeliat Ya udah Kasian ya Capek ya Kasian ya Beliaunya Jadi Sudahlah Oh bakso nya keliatan Montok-montok Terima kasih Wow It's the one Pak Pintan Pak 10 Makasih Makasih Jam 12 lewat 11 Ya Cobain deh Padis ya Enak Mantul Tapi aku Nanti nasi goreng Nanti siapa yang makan ya Beli bakso ini Buat dicampur ke nasi goreng Kayaknya Sayang Ya gak sih Mas Kolaborasi Ini kolaborasi Pak Kalau Kerso ini Pentol yang mau Enggak usah pakai itu Buat campur ke nasi goreng Pak Keringan Keringan Pental yang ini Pak Yang montok 7 atau 8 Bici Pak Nanti tinggal Lihatnya Kembaliannya Ini Pak Kasih dulu Ayo nasi goreng Nasi goreng Udah catok belum Saya jadi penjual Cukup gak sih Satu bakso Satu itu 60 Gak Matur Sumun Where 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 Hempong Mas Gak kuat Yes Ini daging atau ikan Gak kuat Sayang Itu dagingnya Apa itu? Cumi Kedua bakso Kedua bakso Buka Buku Ya Kesiram Dagingnya Kesiram Dagingnya Enggak Dikit Dikit tuh Tetep aja Di luar Berarti kan dikobrol gak Di kuka aja Dikit dari mana Oh itu ya Dusta Yaudah Resup Katar rumah Gimana ikan tapi bau daging, karena tadi kecampur guys ikan tapi bau daging gimana tuh ini sebelum dicuci, bawahnya kecampur daging jadi apa? bukain aja bukain aja, bukain aja di kantor tar sini boleh? boleh ini dapet sini ya? tidak ya, terima kasih banyak ini mantap, ih aku gak punya kerut oke, saya terima kasih nemenin aku belanja sudah belanja, muter-muter cape sekarang saatnya kita makan ini tuh rewardnya gimana saya ngecapin gak jadi mama? lumayan temenin mama hari ini lumayan ya thank you selamat makan teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian pasti senang ngeliat aku belanja karena petip ibu-ibu itu kalau ke pasar itu bagaikan surga yang indah selamat ini bahasanya gimana menurut kamu? kok menurut aku, menurut kamu kalau aku udah berkali-kali bisa tuh kamu sih yang gimana? ya, banyak banget ya pedagangnya yang beli juga beli ukuran, apa ya istilahnya part pay besar belinya banyak tapi ya tadi prihatinnya ternyata becek banget dan jadi ada PR nih ngomong aja harus mikir gimana pasarnya tapi kita mau ngecek juga kondisi tarahnya tadi kan ada beberapa pelang-pelang gitu tapi harapannya sebenarnya pasar pasar yang kayak begini bisa lebih apa lebih nyaman lagi loh buat yang belanja disitu yang belanja dan yang jual gak apa lagi yang jual dia lebih lama lagi disitu ada men jam 8 pagi itu seru kan aku belanjanya ya, seru kamu teman aku belanja nanti apa aku jadikan belanjaan itu menjadi makanan yang aku suka terima kasih